Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas Zodiac yang akan mendapatkan keberuntungan pada hari Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022 Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk yang akan mendapatkan keberuntungan pada hari Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022 Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada dua dekartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Dan Zodiac pertama yang akan mendapatkan keberuntungan pada hari Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022 adalah teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Nah disini ada kartu The Empress dan kemudian di kartu yang sebaliknya disini ada kartu Queen of Pentacles di fase terakhir bulan kelahiran kamu Disini saya sampaikan, teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius, kamu harus senantiasa bersyukur dengan berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupan kamu Dengan kata lain, ya memang pada hari Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022 ini Ada beberapa pengeluaran-pengeluaran kecil yang terjadi di dalam kehidupan kamu Dan frekuensinya ya bisa kita katakan cukup meningkat ya pada hari Minggu ini Terkait dengan berbagai hal yang memang terjadi di dalam posisi keuangan kamu secara pengeluaran Tetapi luar biasanya pada hari Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman Aquarius selalu saja ada rezeki yang baik dan juga ada beberapa potensi-potensi rezeki yang lancar yang teman-teman Aquarius dapatkan Dan kemungkinan besar besok di hari Senin, teman-teman Aquarius juga akan mendapatkan rezeki yang luar biasa Yang memang bakalan kamu terima di dalam kehidupan kamu Jadi ya di hari Minggu ini, kamu cukup santai ya menyikapi segala hal yang terjadi di dalam kondisi keuangan kamu Tetapi di sini saya sampaikan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu juga harus berhati-hati terhadap beberapa pengeluaran-pengeluaran yang memang seharusnya tidak perlu terjadi Jadi meskipun kondisinya cukup bagus, tetap saja kamu wajib waspada terkait dengan beberapa pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu penting di dalam posisi keuangan kamu Dan kemudian di sisi yang lain saya melihat teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius secara posisi usaha dan juga secara posisi pekerjaan Di sini saya sampaikan, teman-teman Aquarius kamu harus merasa bersyukur dengan segala bentuk kemampuan yang ada Di dalam diri kamu setidaknya kamu bisa, kamu mampu untuk menuntaskan berbagai macam perkara dan juga berbagai macam persoalan-persoalan yang memang terjadi di dalam kehidupan kamu Jadi ya situasinya, di sini saya sampaikan teman-teman Aquarius kamu harus senantiasa bersyukur karena dengan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kamu Termasuk permasalahan yang ada bisa setidaknya terminimalkan dan kamu tidak terlalu terbebani pada hari minggu ini Dan kemudian di keberuntungan yang terakhir, di sini saya sampaikan secara posisi hubungan asmara Nah ketika kita berbicara soal posisi hubungan asmara, teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Memang situasinya kamu harus senantiasa bersyukur karena di dalam posisi hubungan asmara kamu Teman-teman Aquarius berada dalam posisi yang cukup baik, berada dalam posisi yang cukup lancar dan juga tidak ada perkara dan juga permasalahan-permasalahan yang harus dikhawatirkan Nah dari 3 poin inilah yang memang mendasari, teruntuk teman-teman Aquarius mendapatkan keberuntungan pada hari minggu tanggal 20 Februari tahun 2022 Dan kemudian Zodiac yang selanjutnya, yang kedua yang akan mendapatkan keberuntungan adalah teruntuk teman-teman Sagittarius Di sini ada kartu The Dead dan kemudian di kartu yang sebaliknya, di sini ada kartu The World Point Yang pertama, di sini saya wanti-wanti, teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Sebisa mungkin, kamu harus betul-betul waspada, kamu harus betul-betul berhati-hati terhadap beberapa hal yang memang terjadi Di dalam kehidupan usaha dan juga di dalam kehidupan pekerjaan kamu Karena apa? Karena besar kemungkinan, di sini saya melihat teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Secara posisi usaha dan juga secara posisi pekerjaan bakal ada beberapa manusia yang mencari perkara Yang mencari permasalahan dengan kamu Jadi ya kamu harus hati-hati, jangan mudah terpancing terhadap beberapa masalah yang memang terjadi Di dalam usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Karena itu nanti justru malah akan bisa menghambat keberuntungan yang akan didapatkan oleh teman-teman Sagittarius Pada hari Minggu, tanggal 20 Februari tahun 2022 ini Ya meskipun ini adalah hari libur bagi sebagian kamu Tetapi ya usahakan jangan merusak hari Minggu kamu dengan memikirkan masalah-masalah yang diakibatkan oleh orang-orang di dalam usaha dan juga pekerjaan kamu Karena pada hari Minggu ini kamu seharusnya mendapatkan keberuntungan secara ketenangan Ketenangan pikiran, ketenangan perasaan dan juga ketenangan di dalam kehidupan kamu secara menyeluruh Jadi ya jangan sampai ketenangan kamu pada hari Minggu ini dirusak oleh pemikiran-pemikiran yang diakibatkan oleh orang-orang di sekitar kamu Dan kemudian di keberuntungan yang kedua Saya melihat teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius secara kondisi keuangan Nah ketika kita berbicara soal kondisi keuangan teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Setidaknya posisi keuangan kamu pada hari Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022 ini kamu masih berada dalam posisi yang baik dan juga berada dalam posisi yang cukup lancar Karena apa? Meskipun hari Minggu ini ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Tetapi teman-teman Sagittarius masih cukup mampu Teman-teman Sagittarius masih cukup bisa untuk memanage situasi yang ada di dalam kondisi keuangan kamu dengan sebaik-baiknya Dan kemudian di keberuntungan yang terakhir secara hubungan asmara Saya sampaikan teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu senantiasa harus selalu bersyukur terkait dengan posisi hubungan asmara kamu Loh kenapa? Kok harus senantiasa bersyukur di dalam posisi hubungan asmara kamu Karena antara kamu dengan pasangan bisa terjalin pengertian yang baik Bisa ada komunikasi dua arah yang baik yang menciptakan suasana yang baik di dalam hubungan asmara kamu Nah dari tiga hal inilah yang akan menjadi keberuntungan bagi teman-teman Sagittarius Tapi ingat jangan sampai keberuntungan kamu di hari Minggu ini dirusak karena pemikiran negatif kamu Dan kemudian Zodiac yang ketiga yang akan mendapatkan keberuntungan Di sini ada teman-teman Aries yang di mana ada kartu The Hermit Dan kemudian di kartu yang sebaliknya di sini ada kartu The Moon Teruntuk teman-teman Aries di sini saya wanti-wanti Memang untuk teman-teman Aries kamu harus waspada terkait dengan beberapa serpihan-serpihan masalah kecil yang terjadi di dalam hubungan asmara kamu Setelah di beberapa hari yang lalu sempat membaiki hubungan asmara kamu Tetapi hati-hati di hari Minggu ini jangan sampai ada beberapa permasalahan kecil Ataupun kesalahpahaman-kesalahpahaman kecil saja yang terjadi di dalam hubungan asmara kamu Karena terkadang pasangan kamu ini adalah tipikal orang yang tidak bisa diajak kompromi Sedikit saja ada kesalahan, sedikit saja ada kesalahpahaman Selalu dipermasalahkan secara berlebihan oleh pasangan kamu Jadi ya kalau teman-teman Aries ingin mendapatkan keberuntungan pada hari Minggu ini ya Sebisa mungkin jangan lakukan kesalahan sekecil apapun Terutama di dalam hubungan asmara kamu Dan kemudian di poin yang kedua terlepas dari hubungan asmara yang seperti itu Teman-teman Aries masih mendapatkan situasi yang baik Masih mendapatkan situasi yang bagus terkait dengan posisi keuangan kamu Yang dimana meskipun kamu sangat berhati-hati terhadap posisi pengeluaran Teman-teman Aries juga masih mendapatkan kesehatan secara finansial secara menyeluruh Termasuk kamu bisa tahu mana prioritas yang harus kamu dahulukan di dalam posisi pengeluaran kamu Dan kemudian di keberuntungan yang terakhir terkait dengan posisi usaha dan juga terkait dengan posisi pekerjaan Di sini saya sampaikan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Kamu harus senantiasa bersyukur karena apa? Di dalam usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu masih ada beberapa hal yang cukup baik Terutama adanya sebuah pemikiran yang dimana hari Minggu ini kamu memikirkan Besok di hari Senin kamu akan mengimplementasikan apa yang menjadi pemikiran kamu Di dalam usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Nah dari alasan-alasan inilah yang memang mendasari keberuntungan bagi teman-teman Aries pada hari Minggu Tanggal 20 Februari tahun 2022 ini Dan kemudian Zodiac yang keempat yang akan mendapatkan keberuntungan adalah teruntuk teman-teman Virgo Di sini ada kartu The Devil Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Ten of Swords Artinya apa? Memang masih ada beberapa permasalahan-permasalahan yang kamu pikirkan pada hari Minggu ini Tetapi ya memang teman-teman Virgo betul-betul menjadikan Betul-betul menjadikan hari Minggu ini untuk memikirkan Segala bentuk permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam kehidupan teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Meskipun ya pada awalnya, pada rencananya Teman-teman Virgo pengen menikmati suasana pada hari Minggu ini Tetapi ya pada faktanya, pada kenyataannya Teman-teman Virgo justru malah memikirkan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Tetapi ya wis, nggak popo, nggak masalah Yang terpenting adalah kamu di hari Minggu ini memikirkan jalan keluar Dari setiap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu Nah perkara nanti hasilnya seperti apa? Teman-teman Virgo yang penting kamu sudah berjuang Dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan yang menekan kamu Yang memberikan pressure terhadap diri kamu Jadi ya situasinya, teman-teman Virgo harus bersyukur Meskipun ini hari Minggu, kamu masih tetap memikirkan jalan keluar dari setiap permasalahan yang teman-teman Virgo hadapi Dan kemudian, yang kedua disini keberuntungan teman-teman Virgo adalah Kamu bisa terhindar dari setan-setan yang berusaha untuk menggoda kamu Dari setan-setan yang berusaha menjadikan masalah baru di dalam kehidupan kamu Jadi ya kemampuan dari teman-teman Virgo untuk menghindari masalah Saya bisa melihat ini adalah keberuntungan yang kedua Yang bakal teman-teman Virgo dapatkan pada hari Minggu, tanggal 20 Februari tahun 2022 ini Dan di keberuntungan yang terakhir, secara posisi rejeki pada hari Minggu, tanggal 20 Februari tahun 2022 Disini saya melihat teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu masih berada dalam situasi yang baik Kamu masih berada dalam situasi yang cukup lancar Dan juga tidak terlalu banyak permasalahan keuangan yang terjadi Jadi ya kamu harus senantiasa bersyukur Masih ada keseimbangan dan juga situasi yang cukup aman terkendali terhadap posisi keuangan kamu Nah dari poin-poin inilah yang memang mendasari keberuntungan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo pada hari Minggu, tanggal 20 Februari tahun 2022 ini Dan kemudian, Zodiac yang kelima yang akan mendapatkan keberuntungan adalah teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Disini ada kartu Five of Wands dan kemudian di kartu yang sebaliknya Disini ada kartu The High Prestige Nah di hari Minggu ini mungkin teman-teman Scorpio hampir-hampir mirip ya dengan teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Memang secara posisi usaha dan juga secara posisi pekerjaan teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Masih ada beberapa kekacauan yang terjadi Masih ada beberapa permasalahan-permasalahan yang memang terjadi Di dalam kehidupan teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Tetapi di hari Minggu ini, teruntuk teman-teman Scorpio Kamu bisa memikirkan dan juga bisa mengeksekusi segala bentuk permasalahan-permasalahan yang memang terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi ya di hari Minggu ini, teman-teman Scorpio betul-betul mendapatkan keberuntungan Yaitu kunci untuk menyelesaikan beragam persoalan dan juga permasalahan-permasalahan yang memang terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi ya teman-teman Scorpio, di sini saya melihat kamu berada dalam kondisi yang baik Kamu berada dalam kondisi yang cukup bagus untuk menyelesaikan segala perkara Dan juga segala bentuk permasalahan yang memang terjadi di dalam kehidupan teman-teman Scorpio Dan kemudian, di keberuntungan yang kedua, di sini saya melihat teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu ada kunci rezeki yang dimana pada hari Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022 ini Ada kunci rezeki yang baik yang dimana teman-teman Scorpio selalu saja mendapatkan sebuah kemudahan Mendapatkan kelancaran yang memang betul-betul teman-teman Scorpio dapatkan di dalam posisi rezeki kamu Dan teman-teman Scorpio, di hari Minggu ini selalu dan selalu ada rezeki yang memang mendekat kepada teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Nah, dari alasan rezeki-rezeki yang mendekat inilah yang mendasari betul-betul teman-teman Scorpio Mendapatkan keberuntungan pada hari Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022 ini Dan kemudian, Zodiac terakhir yang akan mendapatkan keberuntungan adalah teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Di sini ada kartu Knight of Pentacles dan kemudian di kartu yang sebaliknya, di sini ada kartu Seven of Cups Orang-orang yang berusaha menghambat rezeki kamu, orang-orang yang berusaha menghalangi rezeki kamu Itu sama sekali tidak ada pengaruhnya di dalam kehidupan kamu Karena apa-apa yang sudah menjadi rezeki kamu, itu sudah sesuai dengan takaran kamu Sudah sesuai dengan takaran yang pas bagi diri kamu Jadi ya tidak mungkin rezeki kamu tertukar Jadi meskipun ada beberapa orang yang sebenarnya kamu tahu Siapa saja orang-orang yang menghalangi rezeki kamu Siapa saja orang-orang yang menghambat rezeki kamu Tetapi teman-teman Taurus tahu Kamu apa yang menjadi sesuai rezeki kamu, itu sudah tertakar Sehingga rezeki kamu tidak mungkin tertukar Dan pada hari Minggu ini, teman-teman Taurus selalu saja mendapatkan rezeki yang baik Rezeki yang pas sesuai dengan takaran yang ada di dalam diri kamu Ada keberuntungan secara keuangan yang dimana Saya melihat teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Taurus Kamu berada dalam kondisi yang sangat baik Berada dalam kondisi yang sangat lancar Meskipun ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Tetapi teruntuk teman-teman Taurus Kamu mampu mengendalikan segala hal yang memang ada Di dalam kondisi keuangan kamu dengan sebaik-baiknya Dan kemudian, di keberuntungan yang kedua Secara posisi usaha Khusus bagi teman-teman Taurus yang memiliki usaha pada hari Minggu ini Memang kamu sedang memikirkan bagaimana caranya Untuk mengembangkan usaha kamu Agar berada dalam posisi yang terus berkembang Dan besok di hari Senin Kemungkinan besar teman-teman Taurus akan mendapatkan situasi yang baik Dan juga situasi yang akan terus berkembang di dalam usaha kamu Tetapi ya, bagi teman-teman Taurus yang Mohon maaf, posisinya masih bekerja Di sini kamu harus mewaspadai Terkait dengan beberapa perkara Ataupun beberapa permasalahan-permasalahan Yang kemungkinan masih bakal muncul Yang kemungkinan masih bakal terjadi Di dalam posisi pekerjaan kamu Dan kemudian, di keberuntungan yang terakhir Saya sampaikan secara posisi hubungan asmara Teruntuk teman-teman Taurus Kamu harus percaya dengan segala apapun yang terjadi Di dalam hubungan asmara kamu Karena apa sejauh ini Saya melihat antara kamu dengan pasangan Masih berada dalam posisi yang aman Dan juga berada dalam kondisi yang baik-baik saja Nah, dari poin-poin inilah Yang memang mendasari kehati-hatian Dan juga keberuntungan Bagi teman-teman Taurus pada hari Minggu Tanggal 20 Februari tahun 2022 ini Dan inilah gambaran 6 Zodiak Yang akan mendapatkan keberuntungan Pada hari Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022 ini Semoga ketika ada hal yang baik Menjadi motivasi dan juga menjadi referensi Dan apabila ada hal yang kurang baik Menjadi salah satu bentuk kehatian-hatian Sekian dari saya Mohon maaf biar ada kesalahan Saya Jayawi Jayanti Lepur Deneng Pangastuti Jaya Hadi Denengrat Rahayu Sahagung Dumati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh